Kekalahan dialami oleh Timnas Indonesia dengan skor 0-2 di match day pertama Piala Asia U20 dari Irak U20, sepasang gol dari Irak datang dari Haider Abdul Karim menit 28, serta Mohamed Jamel menit 90 plus 6. Pada pertandingan ini, Irak sudah bermain dengan 10 orang, selepas Carbel Samun diganjar kartu merah jelang akhir babak pertama. Meski telah unggul jumlah pemain, Hoki Caraka dan kolega terlihat masih kesulitan untuk memaksimalkan keuntungan tersebut. Dengan hasil itu, sementara ini Indonesia menjadi juru kunci grup bersama Surya, yang juga menelan kekalahan 0-2 dari tuan rumah Uzbekistan, dengan demikian hasil pertandingan Indonesia U20 versus Surya U20 bakal krusial bagi kedua tim, dalam persaingan di grup A. Kemenangan menjadi hal yang wajib diraih Timnas Indonesia U20 jika ingin menjaga peluang lolos ke babak perempat final Piala Asia U20 2023. Evaluasi telah dilakukan Sinteyong terutama dalam penyelesaian akhir, sebab ia menilai, penyelesaian akhir menjadi faktor utama penyebab Timnas Indonesia U20 mengalami kekalahan ketika berhadapan dengan Irak U20. Tentunya, jika hal itu terjadi kembali di laga kontra Surya U20, bukan tidak mungkin Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 bakal mengalami nasib buruk. Jika tidak ada perubahan jadwal, pertandingan Timnas U20 Indonesia versus Surya U20 akan tayang melalui RCTI dan live streaming RCTI+, pada Sabtu tanggal 4 Maret mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat.